Inilah rahasia kris kebulanjer dan tuah dari pamor rojo bundolo Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal kris dan usah terlalu lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah untuk kali ini saya akan membahas sebuah kris yang mungkin banyak yang salah paham ya Keliru menafsirkan Kris yang akan saya bahas adalah yang biasanya dikenal kebulajer atau maisolajer ya Nanti rahasianya seperti apa nanti akan saya bahas Dan juga kebetulan kris yang akan saya bahas ini juga mengandung salah satu pamor rojo bundolo Atau salah satu pamor yang konon yang ini memiliki tuah tolak balak yang cukup kuat Nah sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya Dan jangan lupa untuk like ya dan share Jadi siapa tahu informasi ini bisa berguna buat teman-teman yang lain Nah jadi ini langsung saja ya kita lihatlah Nah Kris seperti ini Kalau di luaran Teman-teman sering menyebutnya adalah kebulajer ya Dengan kiri gadek tinggi Gadek polos tapi tinggi ya Jadi ini adalah maisolajer Jadi ini dikenal maisolajer Nah untuk kris maisolajer ini Jadi banyak yang bilang Nyebutnya ini kebulajer ini adalah Krisnya petani Ya Dan kalau orang-orang nyari gadek tinggi itu Bilangnya kalau ada banyak kebulajer dibilang Wah ini kris kebulajer Jadi krisnya yang cocok untuk petani Apakah bilang seperti itu Nah sebenarnya ini namanya adalah maisolajer ya Jadi memang maisolajer itu bisa berarti kebu atau kebau Tapi sebenarnya arti sebenarnya itu adalah Maisol itu adalah penguasa besar ya Penguasa besar Kenapa kalau teman-teman nemu kris maisolajer yang sepul Pasti materinya sangat bagus ya Rata-rata seperti ini ya Tentu dari pamor maupun besi bajanya ya Jadi sangat bagus Karena memang Sebenarnya ini adalah kris untuk penguasa Kris penguasa ya Salah satu kris penguasa Maisolajer Jadi penguasa besar Car itu Jadi memang biasanya kalau orang car itu Ya dibilang kebu krisnya petani Biar dapat dengan harga murah gitu Tapi nanti biasanya nanti Kalau pas dijual pasti bilangnya maisol ya Jadi maisolajer Jadi salah satu kris penguasa Makanya kalau teman-teman Menemukan kris maisolajer lama Itu pasti materinya bagus Jadi banyak materinya bagus-bagus seperti ini ya Dan untuk kris ini sendiri Ini memang posisinya posisi di tengah ya Jadi ini memang kris pulonan yang beratang ya Jadi ini pajajaran Ada bilang tuban pajajaran Tapi ini lebih jelas ini Gaya pajajaran atau pulonan Nah disini ada pamor Pamor yang namanya rodo gundolo ya Bagian sor-soran Itu seperti orang gitu Jadi pamor rodo gundolo itu adalah sebuah pamor Biasanya di sor-soran Kata-kata ya di bagian lain Itu membentuk sosok tertentu Dan pamor yang seperti itu Itu konon diakini memiliki tuah kolak-balak Yang cukup kuat Nah kebetulan di kris saya ini cukup istimewa ya Untuk pamornya ya Jadi selain rodo gundolo ini Bagian sini banyak pamor udhan mas Udan masnya tibanya Jangan kecil-kecil Namanya bagian sini Jadi seperti itu ya Nah untuk lebih detailnya Jadi seperti apa keistimewaan kris ini Ini mari kita simak Sama-sama Nah ini adalah detail Bilah krisnya ya Jadi itu di bagian sor-soran Itu ada pamor yang Membentuk seperti orang duduk ya Jadi orang-orang menyebutnya pamor rodo gundolo Kalau membentuk sosok tertentu Nah itu kalau teman-teman lihat Materi bilahnya ya Ini khas memang kris-kris dari pajajaran Jadi memang terkesan kering Apalagi kalau tidak diminyakin ya Nah ini sudah diminyakin ya Nah betul pamornya ini memang Cukup banyak juga ya Banyak juga Dan memang mirip-mirip Pamor seperti gitu Bahan juga ya Dan rancang bangunnya juga mirip Tuban makanya ada yang bilang Tuban pajajaran Tapi ini memang Lebih di eranya Era pajajaran Jadi memang sama-sama ada sih Sebenarnya kalau ada yang bilang Tuban pajajaran Tidak salah Nah ini adalah pamor bulatan-bulatan Terlapis ya Atau udhan emas Itu ada yang itu kecil ya Dan ini udhan emasnya tiban Jadi bukan udhan emas tiban Jadi rata-rata pamor udhan emas yang lama Itu seperti ini ya Jadi seperti ini Nah ini Jadi memang cukup banyak lagi yang disana ya Dan pamornya memang tidak terlalu Milih biar ya Seperti pamor yang di Madura Nah itu kalau kalian lihat Anggap tanpa gonjol itu Posisi besi Tetap di tengah ya Di bagian tengah Sekak gitu ya Dan ini memang ganti tinggi ya Jadi salah satu Keris pajajaran bisa dibilang Cukup sebut juga Walaupun bukan era penjajaran awal ya Mungkin tengah atau agak menjelang akhir Nah ini bagian soror-soranya Kalau ini secara keseluruan ya Jadi memang relatif utup Dan mungkin ini saja dari saya ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Sub indo by broth3rmax